Hai kita mulai ya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk ke materi yang keempat atau pertemuan yang kelima kita masih membahas tentang masalah penelitian sisanya yang kemarin ya kemarin baru satu bagian ini menghabiskan sisanya tugasnya kemarin bagaimana hari ini ditambahin lagi ya yang kita bahas hari ini adalah perumusan masalah atau rumusan masalah kemudian batasan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini bagian dari bab satu pertemuan selanjutnya kita bahas sistematika proposal TA Prodi SI nanti kita lihat itu yang bagian masalah penelitian ini ada di mana dia ya ya kembali lagi ke sini ya ini sudah keempat kalinya tayangnya penelitian itu dilakukan karena ada masalah penelitian masalah penelitian itu lahirnya dari latar belakang latar belakang itu sumbernya dari masalah kehidupan ya ini masih ada lagi nih ya yang itu sudah kita bahas kemarin sudah bikin latar belakangnya kalau masalah kehidupannya itu jelas aja sudah ya itu seperti itulah masalahnya sudah ya supaya bisa diteliti harus dicari yang melatar belakangi masalah itu apa terus dikerucutkan lagi sebetulnya masalahnya itu apa sih intinya itu masalah penelitian dari latar belakang masalah orang bisa harusnya ya langsung bisa mengetahui sebenarnya mau apa hanya di latar belakang aja Hai nanti kita lihat ada contoh Hai saya buka aja nanti yang bimbingan saya itu bimbingan Hai bukan dari awal sih transfer lah istilahnya atau pemindahan karena ada dosen yang pindah jadi bimbingannya dialihkan ke saya dan kebetulan sudah-sudah seminar proposal ya nanti kita lihat ya nah ini alurnya untuk masalah penelitian ya jadi dari sebelum ini ada masalah kehidupan ya di sebelah kirinya kemudian masuk dia kita buat latar belakang masalah di latar belakang masalah itu ketemu masalah penelitiannya ya atau riset problemnya Hai nanti dari riset problem ini dari masalah penelitian ini harus dirumuskan masalahnya apa Hai namanya riset question atau pertanyaan penelitian yang namanya pertanyaan bentuk kalimatnya juga nanti pertanyaan bertanya tanda tanya Hai nah dari riset question itu nanti bisa kita buat sebuah kesimpulan apa yang ingin dituju ingin dihasilkan itu apa nah itu yang dimaksud dengan tujuan penelitian atau riset objektif ya nanti keberikutnya ini ada lagi sambungannya ya setelah ero itu ada lagi jadi dari rb kemudian ke rp bukan rupiah ya rr key lalu ro nanti ada cuman gak disebutin ya kalau di ini ininya Pak Romi itu gak disebutin nanti seperti garis lurus gitu ya ada yang namanya rc ya bukan remote control ya reset set conclusion apa conclusion simpulan nah seperti itu alurnya ya nah masalah penelitian Hai atau tadi disebut riset problem ya itu kelihatan Hai berasal dari rangkuman masalah penelitian di bagian akhir kemarin kalau masih ingat itu yang dikasih oleh Pak Romi itu cara menyusun latar belakang menjawab pertanyaan 4 pertanyaan ya mengapa kemudian satunya lagi adalah apa kodenya om kakak masa sol2 gitu ya itu yang terakhir itu adalah rangkuman masalah penelitian nah bahasa yang digunakan juga adalah bahasa masalah kalimatnya itu kalimat masalah bingung kalau nggak lihat contohnya bingung ya bahasa masalah itu menimbulkan pertanyaan ya harus ada kalimat menunjukkan sebuah masalah kayak gitu ya kemudian menemukan masalah itu bisa dari feature work ya dari peneliti lain adanya biasanya di bagian saran jadi di kesimpulan itu ada dua penutup itu ada dua ada kesimpulan ada saran saran itu biasanya berisi yang dia tidak lakukan dia menyarankan apa Nah itu sebetulnya bisa jadi masalah baru di penelitian lain kayak gitu ya jadi gampang aja sebetulnya nyari masalah itu kemarin saya sampaikan nyari masalah bisa lewat batasan masalah ya bisa juga lewat kesimpulan lewat saran dia menyarankan supaya ini nanti dilanjutkan lagi penelitiannya misalnya apa yang disarankan disitu bisa kita ikuti jadi nggak terlalu pusing sebetulnya mikir judul baru nih apa ya melanjutkan dari yang sudah ada tuh nggak lebih mudah atau kalau kelihatan ada yang janggal dari penelitian yang sebelumnya itu bisa di teliti ulang namanya menguji bener gak setelah kalian uji misalnya yang tadi yang meragukan tadi ternyata tetap hasilnya kita yakin dari hasilnya itu yakin bahwa itu benar ya kemudian bisa juga ditemukan pada batasan masalah batasan masalah kan ada dua ya ada yang yang dikerjakan ada yang tidak dikerjakan itu tadi masalah penelitian bisa dicari dari bagian penutup bagian saran bisa juga lewat daftar eh ko daftar lewat batasan masalah ya rumusan masalah atau reset question ya ini beda antara masalah dengan rumusan masalah kalau masalah kemarin kita sudah tahu ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan antara apa yang seharusnya ada dengan yang tersedia apalagi satunya ada tiga dua minggu yang lalu apa yang seharusnya ada dengan yang tersedia kesenjangan kalau tidak sama ya kemudian yang kita contohkan sebelumnya itu adalah antara yang diharapkan dengan kenyataannya nah satunya lagi apa antara apa dengan apa kemarin tetap dulu tetap dulu tepung 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 Nanti diingat-ingat lagi ya Iya Masalah itu adalah kesenjangan Pokoknya intinya tidak sesuai Itu berarti kesenjangan Kemudian kalau rumusan masalah Itu adalah pertanyaan yang nanti harus dijawab Kalau masalah ya masalahnya aja Kalau rumusan masalah adalah pertanyaan yang harus dijawab Melalui proses penelitian Tapi keduanya punya kaitan Yaitu sumbernya adalah dari masalah juga Sama Belum ya baru ini Ada tiga ini Kesenjangan itu Nanti lahirnya dari situ Masalahnya dapatnya dari tiga macam ini Kemudian nanti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan Apa yang seharusnya terjadi dan yang sebenarnya terjadi Apa yang diperlukan dengan yang tersedia Apa yang diharapkan dengan yang dicapai atau yang ada sekarang Kalau kita contohkan sebelumnya itu yang masalah nilai Itu di poin yang ketiga ini Apakah harus tiga-tiganya ada? Enggak Satu aja bisa Yang apa yang seharusnya terjadi Dengan yang sebenarnya terjadi Itu bisa diangkat sudah satu Sebagai gapnya Tidak perlu harus sampai ketiga-tiganya Mendapatkan gapnya gitu ya Tadi perumusan masalahnya Sekarang rumusan masalah Menggunakan pertanyaan Jadi kalimatnya bertanya Pertanyaannya adalah How, how does, what Gitu ya Bukan how to Karena kalau how to itu Nanti bentuknya adalah tutorial Caranya How to itu bagaimana Untuk atau bagaimana caranya Kalau bagaimana caranya Berarti hanya sampai Caranya aja Hasilnya itu tidak ketemu Merumuskan masalah itu Menggunakan kalimat Tanya ya Apa Misalnya apa Dampak Titik-titik Tergantung masalahnya apa Terus bagaimana Kalau hanya sampai Misalnya bikin aplikasi ya Bagaimana Misalnya hanya analisis aja Bagaimana Menganalisis Dan mendesain sistem Begini-begini Hanya sampai disitu aja Itu masalahnya gak ada Tidak ada masalahnya disitu Itu berarti how to aja Kalau how to Berarti nanti hasilnya Gak ada juga itu Tidak ada terjawab Kemudian Pertanyaan penelitian itu Menggantikan hipotesis Hipotesis kita itu Apa kemarin hipotesis Kesimpulan sementara itu Gak usah dibuktikan Kita tuh sudah menghayal duluan Apa Nanti Kalau diteliti Hasilnya seperti ini Itu sudah hayalan Hipotesisnya itu Dirubah Bentuknya Jadi pertanyaan Nah Itu rumusan masalah Misalnya kita membayangkan Sebuah Ada Permasalahan Kita bayangkan Kalau kita Coba membantu Menyelesaikan dengan Sebuah aplikasi Ya Dengan sebuah aplikasi Menurut kita Dengan aplikasi itu Nanti masalahnya akan selesai Itu kan hipotesis Hipotesis kita itu Dirubah dalam bentuk pertanyaan Nah itu jadi rumusan masalah Ya Nanti saya contohkan Saya perlihatkan Ada Ada sesuatu yang Ini sebenarnya tepat Ini yang tidak tepat Dari Yang bimbingan saya itu Ya Karena nanti akan kelihatan Dari sisi kalimatnya Ya Ada kalimat yang masih belum selesai Yang disitu sebetulnya tidak ada Menyertakan masalahnya disitu Ya Padahal Rumusan masalah itu Harus dijawab Ya Nah kalau masalahnya tidak ada disitu Mau menjawab apanya Kesimpulan akhirnya nanti Terjawabnya ada di Bab 5 Kalau di kita Di bagian kesimpulan Ya Tapi sebelum sampai ke kesimpulan itu Harus ada proses untuk menemukan Jawabannya itu Ya Prosesnya itu Letaknya ada di Bab 4 Ya Jadi bab 1 itu Bicara tentang masalahnya Bab 2 itu Teori yang berkaitan dengan Permasalahan itu Dan cara menyelesaikannya Dengan teori itu Bab 3 Itu cara untuk Menyelesaikannya Bab 4 nya Proses menyelesaikan Bab 5 Kesimpulan Dari hasilnya itu Nanti seperti garis lurus Jumlahnya harus sama Ya nanti dilihat Ya jumlah pembahasannya Atau eksperimennya Percobaannya Dan hasil yang dilakukan Pada bab hasil dan pembahasan Itu ditentukan oleh jumlah Reset question Ditentukan oleh Pertanyaan penelitian Ditentukan oleh Rumusan Masalah Artinya Hasil pembahasan Harus sama jumlahnya Dengan rumusan Masalah Kesimpulannya Juga Harus sama jumlahnya Ini dari profesor Yang saya dengar itu Saya belum pernah ketemu tulisan Misalnya ada buku gitu ya Saya belum ketemu Mungkin ada Cuma saya aja yang belum baca Dari beberapa orang profesor Baik di kampus ini Terus waktu kuliah di kampus sebelah Sering mengundang Profesor Ya Membahas tentang penelitian ini Kata mereka itu Kalau rumusan Kalau rumusan masalahnya satu Maka Tujuannya juga satu Pembahasannya juga satu Dan Hasilnya juga satu Ya Kalau rumusan masalahnya ada dua Tujuannya berarti harus dua Apa? Satu Dua tujuannya Sesuai dengan rumusan masalah Pembahasannya di bab empat nanti Dua juga Membahas masalah pertama Dan masalah kedua Di kesimpulannya nanti Jawab pertanyaan yang pertama Jawab pertanyaan yang kedua Tuh Kalau rumusannya ada tiga Ya tiga juga Ya Sudah pernah saya sampaikan Bahwa kenyataannya Yang saya temui Mahasiswa Ketika menguji Rumusan masalahnya Satu Kesimpulannya Bisa tiga sampai empat Bisa sebetulnya Sampai empat Kayak gitu Dengan rumusan masalah satu Tetapi jawab dulu Pertanyaan Yang pertanyaan Rumusan masalah ini Jawab dulu Secara umum Ya Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya Sebagai kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya Dapat disimpulkan bahwa Begini 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 Sudah Itu menjawab secara umum Kemudian Dirinci Dengan rincian sebagai berikut Misalnya boleh kalau seperti itu Tapi jawab dulu secara umum Ya Kalau kita ngikutin saran seperti ini Berarti Kalau rumusan masalah satu Jawabannya satu aja terakhir Ya Yang jadi aneh itu Rumusan masalah satu Tujuan satu Bahkan tujuannya Bukan tujuannya menyelesaikan masalah Nanti kita lihat Ya Pembahasannya Tiga Rumus Kesimpulannya Ada yang dua Ada yang tiga Enggak sesuai lah jumlahnya Ya Jadi nanti silahkan Dilihat Kalau bisa ya Enggak usah banyak-banyak Satu aja cukup Bagaimana Apa Seberapa Kelimatnya seperti itu Untuk rumusan Masalah Ya Jadi harus jelas nanti Semuanya sama jumlahnya Ya Apalagi Kalau penelitiannya Modelnya adalah Penelitian kepustakaan Library research Itu harus sama Persis Ya Bahkan itu dijadikan Subbub Kalau ada Tiga rumusan masalah Maka ada nanti Di bagian Bab empat itu Poin A Ini jawab yang pertama Tadi B Dan seterusnya Itu membahasnya Lalu nanti Kesimpulannya juga sama Kayak gitu Itu jadi Subbub Tersendiri Sampai sini dulu Enggak ada yang ditanya kan Eh bingung Eh kalau bingung Ditanya Mama Tersendiri Tak Sampai Tersendiri Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Latar belakang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teknologi informasi saat ini. Sudah berkembang sangat cepat. Yang sangat berperan penting. Untuk seluruh masyarakat. Terutama untuk dunia bisnis, perusahaan, individu, dan pendidikan. Ada kalimat, ada kata yang kurang. Menurut saya sih. Analisis dan perancangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh nah jadi gimana tuh sudah ya kira-kira dapat kejanggalannya ya kalimat masalah kalimat aja itu ya terus yang ketiga nih sini ya teknologi yang dapat digunakan untuk pengolahan data dan dapat menghasilkan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung segala aktivitas kegiatan sehari-hari manusia ada yang aneh kalimatnya ada yang harus dibuang atau ada yang harus dirubah apa ini buang buang proposalnya Pak yang dapat ya udah paham ya bisa yang dapat atau yangnya jadi buang katanya kayaknya dia nih lagi entah gimana ya ada yangnya itu pokoknya yang teruslah oba ini kalimat berikutnya sistem informasi yang yang lagi hati-hati ya jangan ngetawain nanti kualat saya menampilkan itu sebagai contoh ini kan sudah sudah jadi nggak bisa diapa-apain gitu tapi ya saya juga maklum aja gitu nggak papa sudah jadi biar aja mengkadang-kadang nggak saya periksa juga saya lihatnya masalahnya apa sih kalau yang kemarin saya ingin hadir waktu saya menguji seminar nah itu ya jangan dikatawain ya itu tadi bicara di atas teknologi informasi sekarang teknologi informasi sangat bermanfaat dalam bidang apapun udah disebut tadi diatas ya diulang lagi terutama pada perpustakaan seperti ini ya kalimatnya gimana coba merupakan coba ada sesuatu ada kata ada beberapa kata yang hilang gitu loh di situ ya teknologi informasi sangat berpelan dalam bidang apapun terutama pada perpustakaan SMK2 Polangkaraya merupakan SMK2 karena ini proposal sudah jadi terus dialihkan ke saya mau nggak mau nanti saya harus koreksi ya kalimatnya kalau yang sudah diproposalkan ya nggak bisa diapa-apain bukan saya kemarin nah sekarang jadi bimbingan saya mau nggak mau ini harus di kembalikan ke jalan yang lurus sudah ya jadi intinya adalah kalimat yang pertamanya aja lah kita lihat ya teknologi informasi sangat bermanfaat dalam bidang apapun terutama pada SMK pada perpustakaan SMK2 Polangkaraya kita titik aja sampai situ ya jadi T teknologi informasi itu sangat apa bermanfaat di sana oke ya intinya gitu ya Nah sekarang kita lanjut sini nih jangan kayak gini ya tiba-tiba di enter di sini jadi paragraf baru nih padahal nyambung nah kemudian di sini coba berdasarkan urayan di atas kalau urayan itu panjang kali lebar kali tinggi ini ini cuma satu setengah halaman gak nyampe bilang urayan adek saya waktu sidang tesis dia di Banjarmasin nulis kata berdasarkan urayan di atas itu dipermasalahkan oleh penguji berapa halaman kamu nulisnya kalau bilang urayan berdasarkan di atas kan gak pas kalimatnya apa tapi bukan hanya kalimat berapa paragraf di atas hehehe ngapas juga hmm cari itu tugasnya kemarin ada kata-kata gitu gak oke tadi bilang bahwa teknologi informasi itu bermanfaat di sana nah tiba-tiba di sini adalah salah satu sekolah yang belum menggunakan sistem informasi komputer katanya tadi bermanfaat ada yang gitu gak kita lihat lagi ya rumusan masalahnya nih ada pun rumusan masalah dari judul yang diangkat yang aja lagi bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pada perusahaan SMK Negeri 2 Palangkaraya ini belum selesai ini berarti how to bagaimana cara menganalisis yaudah caranya menganalisis begini selesai terus tujuannya ini tadi apa ini ini masih konvensional mulai dari proses peminjaman dicatat di buku besar dia ini pengen merancang sistem informasinya lah pertanyaannya kalau sudah dirancang selesai gak masalahnya belum kalau hanya sampai situ jadi harusnya ada tambahan kalimat di situ untuk apa di sini judul yang kedua ini bikin program sistem informasi arsip surat masuk dan keluar pada bagian nah objeknya jelas ya pada bagian sekretariat Dinas KUKM Provinsi Kalimantan Tengah jelas ya ini jelas objeknya sempit hanya bagian sekretariat bukan di dinasnya bagian sekretariat saja ya ini penggunakan kata kita gak boleh ya kita, kami, saya, kamu, gak boleh dirubah menjadi kalimat pasif bagaimana caranya ya itu pasif dirasakan yang dirasakan kalau di mana itu disambung apa dipisah terus ấp hipo ya , banyak nah kita merujuk ke sini Dia bicara tentang teknologi informasi dulu ya Terus dikaitkan teknologi komputer atau informasi itu dengan dunia perkantoran Nah itu ada hubungannya gitu loh Ada keterkaitan Bagian pertama dia masih bicara tentang IT Di bawahnya IT yang dikaitkan dengan perkantoran Nah terus dia merujuk ke kantor secara khusus Dines Koperasinya Terus pokok masalah yang dia angkat Langsung disini menyebutkan pengarsipan Ya kan enak bacanya tuh Oh ini ada kaitannya Ini masalah yang disebutkan disini Caranya konvensional dan sering terjadi kehilangan surat Kemudian waktu dibutuhkan menjadi lama Dan itu Ini yang kalimatnya kurang pas ya Dan hal tersebut masih kurang terasa membantu Berdasarkan urayan latar belakang di atas Gak usah Urayan itu gak usah kependekan Lalu urayan Berdasarkan latar belakang di atas Selesai aja Hmm apa ya Atau berdasarkan hal tersebut di atas Kalau menjelaskan itu kan harus banyak juga ya Nah Ini judul yang diangkat ini Kemudian rumusan masalah Bandingkan dengan yang tadi ya Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi arsip surat masuk dan keluar Pada bagian sekretariat Dinas KUKM Provinsi Kalimantan Tengah Sama aja dengan yang tadi ya Gak menyebutkan dia ya Ini sama ya Masalahnya itu belum ada disebut disitu Padahal rumusan masalah Masalahnya apa Kan rumusan masalah Masalahnya apa Gak belum ada kelihatan ya Di dua ini ya Oke Kita lanjut dulu ya Topik permasalahan dalam penelitian itu Dipokuskan aja topiknya Dan skalanya kecil saja Fokus tapi Ya dalam Sampai kesitu aja lah dulu kalimatnya ya Karena kalau fokus dan dalam itu Nanti otomatis aja membawa pengaruh Kenapa Seperti kemarin lingkaran Ada tonjolan sedikit aja Itu mempengaruhi Kenapa Udah kelihatan gak bagus bentuknya Kan gitu Artinya apa Orang nanti akan fokus kesitu Apa sih yang ini Setidaknya seperti itu gambarannya Kemarin waktu saya menguji Hari apa itu lupa Tabtu Ya hari Sabtu Judulnya Analisis dan perancangan sistem informasi Pemesanan Pada rumah makan mentaya Sampit Petugasnya ini kerepotan Untuk menangani Karena dia Bicaranya bukan hanya orang yang datang kesitu Yang dilayani Tapi ada yang lewat telepon Ada yang lewat WA juga Pesan Order lah Gitu ya Dan saya bilang stop dulu Yang dari luar stop dulu Fokus aja ke orang yang datang Itu caranya disana seperti apa Katanya orang kalau datang Ke rumah makan itu Ketika datang itu ke kasir Lihat menu Atau kalau enggak Katanya Ada Menu yang dikasih Ke meja itu Dikasih ke orang yang datang Terus orang itu Milih-milih menu Selanjutnya Nanti Pemesanannya itu dicatat Dicatat lah Ditungguin Kalau waiternya Pesan apa Dicatat Sudah Itu proses pemesanannya Seperti itu Sering ketemunya kayak gitu ya Banyak ya Menurut kalian itu efektif enggak itu Efektif enggak itu Enggak ya Kita bicara yang konvensional dulu Nah Ada beberapa Terus Repotnya dimana saya bilang Repotnya nanti pak Kalau misalnya mau ganti menu Misalnya mau Gak jadi yang tadi itu loh Mau dirubah Misalnya ada ditambah kah Atau ada yang diganti menunya Oke lah Terus yang kamu inginkan Seperti apa Karena pakai rancangan Oke Kan kita harus tahu dulu Hipotesisnya dia itu apa Harapannya dia itu Nanti dengan Dengan dia merancang itu Kan ada masalah Itu sudah Belum lagi Kalau orang yang datang Banyak katanya Iya memang Bagikannya gitu Terus petugasnya sedikit Gak banyak disitu Karyawannya Oke Maunya dia Nanti ketika datang Di atas meja itu Ada QR code Jadi rencananya Berbasis web Jadi yang datang itu Tamunya Gak kekasih lagi Langsung duduk aja Meja di scan Nanti akan kebuka Aplikasi Untuk pemesanan Oke gitu ya Nanti dia tinggal Milih aja Oke Kalau sudah milih Sudah selesai Prosesnya Nanti sama juga Dengan orang yang dari luar Orang yang dari luar Yang PAWA Dan seterusnya Nanti kasih link aja Buka Pesan disini Oke Sampai sini Logis ya Bisa nih Oke bisa Tapi hati-hati ya Ini perancangan Muncul pertanyaan Tuh disitu Oke Kalau sudah pesan Kita fokus lagi Ke orang yang datang Ke rumah makannya Ngomongin makanan pula Bulan puasa Oke saya bilang Kita fokus ke rumah makannya aja Ketika orang itu sudah pesan Lewat ini Terus gimana selanjutnya Kan perancangan nih Apakah hanya sampai pemesanan Nah ternyata tidak Dibatasan masalahnya itu Adalah Sistem ini nanti mengelola Produk Dan menu nya itu Yang kedua Disitu menampilkan Apa ya Lupa saya Ada tiga kemarin Yang terakhir itu adalah Laporan Penjualan Laporan penjualannya Jadi ada menu Yang ditampilkan Ya Tuk mengelola Mengelola produknya Dan Laporan penjualan Oke Kalau ada pemesanan Ada pemesanan Berarti ada Yang harus dipesan Berarti produknya Harus ada Menunya Oke dua itu Sudah oke Terus Laporan penjualan Berarti setelah Dibayar Bukan Habis dipesan Kan ada angkanya tuh Nilainya berapa Ya Nih Menu ini Menu itu Klik klak klik klak klik Gitu langsung Otomatis tertambah disitu Apakah itu jadi Laporan penjualan Enggak Logikanya kan Enggak Itu baru pemesanan Kalau penjualan itu Yang sudah dibayar orang Nah Saya tanya Nah terus prosesnya ini Nanti seperti apa Nanti yang tukang-tukangnya ini Tukang lagi Yang masak Kan ada pesanan tuh Ada ayam bakar Ada Nila goreng Sebutin makanan So Ini gimana Ngasih taunya Sama yang masak Gimana Apakah di depan Tempat pembakaran Itu ada layar Di situ komputer Yang bisa menampilkan Gitu Apa gimana Nah dia gak bisa jawab Loh hati-hati Ini rancangan Itu yang pertama Yang kedua Ketika orang duduk Kan scan Key airport Masalahnya nih Di rancangan ini nanti Sistemnya online Atau offline Sebenarnya online juga Tapi lokal host gitu ya Lokal Misalnya pakai Lokal saja Itu juga online sebetulnya Tapi onlinenya terbatas Ya Pertanyaannya gitu Yang dia Bisa diakses Laut internet Atau Hanya dari lokal saja Internet Oke Karena tadi kan Ada orang yang bisa pesan Dari luar Oke Harus internet Harus online Cool ya Pertanyaannya Kalau orang gak punya paket Nyekennya gimana Apakah di situ disediakan Wifi Nah itu Nah itu kan Bukan harus Ini kan rancangannya dia Kan Masalahnya kita ini Orang SI Sistem informasi itu Analisis harus kuat Yang itu juga harus dipikirin Nanti rancangan sistem ini Maunya bagaimana Online Oke Nah kalau kita tidak membahas itu Masukin aja Di batasan masalahnya Anggap aja Semuanya punya paket Nah kayak gitu Nah kita tidak membahas tentang Ada atau tidaknya paket Punya pelanggan Terus gimana caranya Supaya yang masak ini ngerti Ada yang pesan ini Ada yang pesan itu Oke Balik ke yang konvensional ya Balik lagi Nanti kita masuk lagi ke situ Ini masalahnya Fokus aja Kemudian Nah sebelumnya Dia menampilkan Desain Untuk admin Pengelolaan data Itu ada data karyawan Nah ini berkaitan dengan topiknya Saya tanya Data karyawan itu Apa hubungannya sama pemesanan Yang gak ada sih pak Sebetulnya Ngapain Kamu masukin Fokus aja Skalanya kecil Tapi detail gitu dalam Balik lagi ke konvensional Ada yang pernah Makan di Seblak Oh makanan hari inilah Seblak Seblak Pernah ya Pernah Ada berapa Seblak di Palangkaraya Banyak itu berapa Yang diketahui saja Dimana saja Adik Staji Ya bos Ya sudah Ya sudah Sudah di mana Di Singa Raja Wali Satu lagi Mana lagi Jalan Tingang Tingang depan Seberang masjid Iya sering kesitu Lima itu sudah pernah saya datangi semua Dan semuanya sama Bukan Bukan Cara Memproses Pemesanannya Makanya kalau orang S itu Perhatikan Ini saya tanya yang seblak tadi itu Yang pernah Kalau saya sudah yakin Sama soalnya Lima-limanya itu sama caranya Kalau kita datang ke situ Kita datangnya kemana Ajak kasir Apa yang dia lakukan Yang kita lakukan apa Kita lihat menu Terus Dicatat Terus Kasih ke tukang masak Terus Terus Tidak duduk dulu Oke itu di luar sistem ya Sudah berapa yang didatangi Dua Caranya sama gitu kan Itu satu Yang kedua Siapa yang pernah ke mas Bejo Yosudarso Mas Bejo Pernah Kita datangnya kemana Datangnya kemana Kasir juga Terus Ngapain kita di situ Ngelihat terus Yang nyatat siapa Saya tanya yang pernah Siapa Yang nyatat mas Bejonya Ya Ada dua ya Bisa kita yang nulis sendiri Atau dia yang nuliskan Tapi intinya adalah Ada kertasnya di situ Ada kertas Ada tiga buah kolom Kolom pertama itu kosong Kolom kedua itu menunya Kolom ketiga itu harga Kosong juga Jadi pada saat kita datang ke kasir itu Kita bisa ngisi sendiri atau dia ngisikan Tinggal kasih angka di depan dari menu yang kita pilih Ya di atas tuh makanannya di bawah minuman Tinggal dipilih Kalau sudah-sudah kita kasih aja Caranya seperti itu Balik ke sebelak Kalau di sebelak itu jelas Kertasnya dia kasihkan ke yang masa Habis itu Kertas itu juga di bawah Ditaruh di dalam baki Pada saat diantar Atau kenampan itu Pada saat diantar ke meja itu juga ada kertas itu Nah Itu proses secara manual Kalau itu kita Kita bikin sebuah sistem Caranya gimana Supaya Yang masak tahu Ada pesanan ini Nah Kalau menganalisis harus jelas Merancang harus jelas Harus lengkap Ya Saya tanya Gimana caranya Yang masak tahu Eh ada pesanan ini Kalau pakai itu tadi Sudah pakai sistem Kalau pakai kertas kan masih mending tuh Kertasnya kasihkan sana Nah Nah kalau dengan sistem itunya tidak ada Berarti malah tambah merepotkan Bukan malah tambah bagus Sekarang kasih solusi Gimana Mahal biayanya Harganya aja sudah 5 juta 6 juta Yang biasa nongkrong di KP Yang nongkrongnya cuma nyari wifi doang Di KP Ada yang pakai sistem Ada Oke Pesannya gimana caranya Pencet Oke Terus Kita tinggal duduk aja Yang bikinin bagaimana dia tahu Gak pernah lihat sih ya Ya MacD sama MacD layanannya dua Ada cara konven Ada cara Sistem Apalagi yang drive-thru Drive-thru Itu mix Gabungan Karena nanti yang nyerahkan hasilnya Hasil pesanan kan bukan robot Orang Tapi mesannya lewat sistem Nanti datangin ya Yang biasa ke KP-KP itu Bisa tuh jadi judul Ini Satu topik ini Ini bisa nih diangkat lagi Tapi dengan cara yang berbeda Kalau tadi dia pesannya Pesan lewat HP masing-masing Yang tadi gak jelas itu Jadinya gimana Ya Artinya Analisisnya itu belum lengkap Tidak komprehensif istilahnya Tidak dipikirin semua Nah begitu ditanyakan Bingung Malah memasukkan yang gak ada kaitannya Seperti data karyawan Data karyawan tuh dengan Laporan penjualan apa? Gak ada Dengan menunya? Gak ada juga Nah Jadi kecil saja Fokus Dalam Detail kayak gitu Nah kembali ke tadi Kembali ke sistem lagi Harusnya bisa ya Dengan bantuan Layar Entah dia berupa TV Atau berupa apa Yang menampilkan pesanan Orang ini Duduknya di meja nomor 5 Dia scan Dia pilih nih Ada ayam bakar Sama nila goreng Sudah Itu aja Dia oke Sudah Dia juga harusnya bisa lihat itu Berapa yang harus dia bayar nanti Termasuk Dia pesan minumnya apa Ya Harus bisa dia lihat Saya nanti akan bayar berapa Jangan-jangan kaget nanti Ya Ada tuh rumah makan yang kayak gitu Harganya gak ditulisin disitu Tiba-tiba langsung Mahal aja Ada yang seperti itu Sama Yang lain-lain juga bengkel Motor Sama Yang pakai cara-cara curang Juga ada Yang bermasalah ini Bannya bocor Tiba-tiba Setelah diservis Ganti as Juga Ada gak Ketamu yang kayak gitu Pernah gak Belum ya Saya pernah Dulu Motor susah hidup CDI-nya lah diganti Jaman pakai CDI Sekarang kan sudah gak lagi CDI-nya diganti Nanti spool-nya diganti Ketauan banget Kalau bohongin Ya Dengan cara di-scan Tak gitu Kelihatan Sesuatu yang harus dia bayar Itu sudah jelas Tak sudah Nanti data itu akan tampil di layar si kokinya Yang masak Ini ada meja sekian Ini pesannya ini Minumannya ini Kan cukup satu aja kan bisa Misalnya seperti ini Gak usah besar-besar layarnya Kecil aja Yang 32in Cukup TV-nya Yang masak disini Yang bikinkan air disitu Sudah Kalau sudah jadi Tinggal yang nantar lagi Ini pesanan untuk meja sekian Bisa seperti itu Ya Atau Kalau misalnya Tidak menggunakan Kerepot juga tuh Kalau harus niken Kasih tap aja lah Nih yang datang nih Ke meja itu Nah kasih tap Silahkan dipilih Kalau sudah di oke aja Ya Nanti kembaliin ke witer-nya Sudah masuk tuh disana Di bagian Yang bikin sudah masuk Ya Pakai layar Kalau gak pakai layar Juga disitu Sama aja masa tapnya Tolong dibuatkan gitu Masa kayak gitu Mulai dipersempit ya Yang tadi Yang tugasnya Latar belakang Memang latar belakang ini Belum lagi nih Setelah ini Akan dipersempit Ya Batasan masalah Masih panjang ini Ya Fungsinya batasan masalah itu Untuk memperjelas Apa yang kita Buat Yang kita kerjakan ini Apa aja Ya Harus dipertimbangkan Dan disepakati Pada tahap awal Jadi Pada saat Kalau tahap awal itu Namanya proposal Ya Pada saat proposal Inilah kita menentukan Batasan masalah kita Yang memfokuskan Tadi itu disitu Letaknya ya Kemudian Fungsinya juga Batasan masalah itu Memberikan pengertian Yang tegas dan jelas Untuk setiap poinnya Misalnya Kalau kita Membuat Pengolahan Kalau saya contohkan Kemarin Ada sebuah masalah Yaitu untuk Bagaimana menghadirkan dokumen Pada visitasi Nah Dokumen ini Dibatasi Apa tipenya Tipe file-nya Apa yang bisa ditangani oleh sistem Tipe file-nya Nah Itu untuk membatasi Misalnya Hanya Menangani file PDF saja Yaudah Ya itu lebih spesifik Jadi Nanti kalau ada yang upload file Dokumen File Excel Misalnya Atau file gambar Itu ditolak Nah gitu Supaya dia bisa lebih tegas Dan sebaiknya Menjawab pertanyaan 5W1H Batasan masalah Bisa berisi Apa yang dikerjakan Atau yang tidak Dikerjakan Tidak membahas ini Atau Hanya membahas ini Batasan masalah Dibangun untuk Kegiatan pengaksipan Surat masuk dan surat keluar Pada bagian Sekretariat Ini fokus kecil Bukan satu kantor Tapi bagian sekretariat saja Ini sudah penegasan Dan memperjelas Meliputi Input data surat Menyimpan data surat Mengedit data surat Mencari Data surat Kemudian lembar disposisi Dan laporan surat masuk Dan keluar Pada Bagian sekretariatnya itu Tidak usah disebut lagi Karena sudah di atas Berbasis web Katanya Memerlukan koneksi internet Tidak perlu disebutin lagi Serta online itu Karena kalau sudah internet Online Admin Sekaligus User Adalah pengguna tunggal Dia menyebutkan Hanya satu saja penggunanya Tapi satu pengguna ini Maksudnya bukan satu orang Satu buah akun saja Dia buat Admin Tapi yang gunakan Kan bisa orang banyak Kalau dia kasih Dalam satu bagian sekretariat itu Ada tiga orang Yang menggunakan Boleh Maksudnya seperti itu Ini sudah batasan Membatasi dia ya Terus disini Bahasa yang digunakan PHP HTML nya itu Tidak perlu Karena pasti pakai Web itu Pasti pakai HTML Hasil akhirnya Nanti juga akan HTML juga CSS CSS nya Tidak perlu disebutin Karena dia sudah pakai Disebut bootstrap Bootstrap itu ya CSS Itu ya Database nya MySQL Yang berhubungan dengan Sistem ini itu Tidak perlu disebut Ya pasti sudah Kita kan ngomong Sistem ini Ini mubazir Batasan masalah Untuk yang perpustakaan Diperuntukkan Dua pengguna Yaitu admin Dan tamu Ini pada bagian admin Itu bisa menampilkan Katalog buku Data siswa Data guru Data buku Peminjaman buku Laporan buku rusak Laporan buku masuk Laporan buku keluar Laporan buku tamu Dan cetak laporan Ini untuk Memperjelas Artinya Yang tidak dia disebutkan Disitu berarti enggak Itu fungsi Batasan Masalah Tamu hanya dapat Mengisi data Buku tamu Terus berbasis web Yang dirancang Menggunakan figma Disebut itu figma Karena alat yang digunakannya Nanti adalah figma Kemudian Metode analisisnya Menggunakan features Ada performance Information Ada ekonomi Dan sebagainya Itu ada Enggak tahu Di analisis Dan desain Sistem informasi Ada enggak Disampaikan Fises SWOT SWOTnya ada Kalau Fises Padahal yang ada Kaitannya dengan ini Fises ini Kalau SWOT itu Lebih ke manajemen Atau COVID Ada enggak COVID Ada Boleh pakai COVID Analisisnya Ya Sudah Jadi jelasin Apa yang dibuat Apa yang tidak Contoh Contoh lagi Contoh lagi Contoh lagi Eh, judulnya tadi apa? Ini judulnya. Ini dalam rangka menghadirkan dokumen. Implementasi Extreme Programming pada pengembangan repository digital dokumen pendukung haritasi institusi dan program studi berbasis web di SEMIK Palangkaraya. Kata-kata berbasis itu disarankan sebaiknya tidak digunakan. Ya, sebaiknya. Tapi, bukan berarti tidak boleh. Karena saya memasukkan itu, ini penting untuk ditaruh di sini. Kebatasan masalahnya ya. Pemodelan terutama ya. Pemodelan dan pengkodean menggunakan pendekatan berorientasi objek. Berarti nanti pakai kelas. Masih ingat? Dulu, waktu bikin purpose. Berkas yang ditangani ini spesifik saya bikinnya. Berkas yang ditangani adalah dokumen dengan format PDF. Artinya, gambar dan sebagainya tidak diterima. Sistem menampilkan detail informasi dan konten dokumen. Jadi, ada previewnya. Pada saat diklik, nanti akan muncul preview dari PDF. Hasil PDF itu bisa di-preview. Pengelolaan dokumennya dengan sistem kategori. Jadi, kategorinya itu ada dokumennya dokumen apa. Misalnya, dokumen produk hukum. Nanti, kategori produk hukum ada. Terus, misalnya lagi ada program kerja. Ada laporan PBM. Proses belajar mengajar. Itu ada yang termasuk absensi dan sebagainya. Aksesnya berbeda-beda. Saya tidak sebutkan di situ. Karena sifatnya ekstrim programming. Jadi, tergantung pada saat penelitian. Ditambah ini, ditambah ini. Nanti berubah. Tidak bisa disebut di situ. Antarmukanya menggunakan prinsip responsif. Responsif berarti, dia akan mengikut dengan layar pengguna. Itu cara membatasi masalah. Menjawab, 5W plus 1. Kenapa? Ini tujuan umum dan sasaran penelitiannya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau apa, yang ditelitinya apa. Kalau ada variable, indikator, sebutkan apa saja. Kemudian, lokasi dan tempat penelitian. Itu di mana? Ingat ya, di mana ini, yang namanya lokasi atau objek, bukan terbatas pada tempat secara fisik. Kemarin ada judul prediksi produksi padi. Padi yang jadi objek. Jadi, tidak mesti harus. Ada tempatnya, ada orangnya. Terus misalnya, penerapan metode A terhadap metode B. Yang jadi objeknya metode B. Tidak mesti harus ada wujud fisik. Pernah saya sampaikan, waktu saya kuliah dulu, saya memberikan saran judul kepada kawan saya. Bikin sistem informasi pemakaman. ditolak dengan alasan, tidak ada objek yang menangani itu. Setahu saya juga tidak ada kantor apa yang menangani pemakaman. Kota Palangkaraya ini, dia nanti ke mana gitu, lapornya misalnya. Setahu saya tidak ada. Ada yang punya tanah itu buat keluarga dia sendiri, namanya Alkah Keluarga. Dia buat keluarga dia saja. Ada. Kenapa saya usulkan seperti itu? Saya kasih judul sistem informasi pemakaman, supaya mudah. Di pemakaman itu bisa diketahui siapa. Ini dimakamkan di situ. Siapa tahu kita ini, keluarga datang ke situ. Kita ini tidak ikut nguburin, tidak tahu. Tinggal nyari saja namanya siapa, pinnya siapa, atau anak siapa. Kalau di pemakaman kilometer 12 itu mulai lebih bagus. Dibuatkan sistem, nanti tolong dibuatkan sana ya. Setidaknya untuk data orang yang baru dimakamkan. Kalau yang sudah lama tidak bisa. Kalau mau juga bisa. Nissan-nya kan ada. Kalau yang pernah ke kilometer 12 sana, ke pemakaman. Saya belum pernah masuk yang lain, ke pemakaman muslim saja yang saya mau. TPU ya. Di situ sudah seperti perumahan. Ada bloknya. Ada blok A sampai blok terakhir. Saya lihat itu waktu pemakaman orang tua dari kawan kita itu, sudah sampai blok H. Rumahnya itu malah enak nyarinya. Jadi kalau pakai sistem malah enak. Di depan gerbangnya itu ketika masuk, kalau kita enggak tahu nih. Kita tahunya cuma dimakamkan di situ. Cuma posisinya dia di mana enggak tahu. Tanya di sistemnya itu. Namanya siapa? Ketik. Misalnya ada petugas itu ya. Apalagi kalau sudah online. Cara aja Pak di HP ya katanya. Pemakaman KM12 Palangkaraya. Bukan .ac.id ya. Kalau AC itu kan kampus ya. .org misalnya ya. Organization. Organization. Oke. Cari ketik di situ ketemu. Ternyata beliau ini, yang almarhum ini dimakamkannya di blockchain nomor 15. Tinggal enak datangin ke situ. Kita mau ziarah gitu. Bikin ya. Tapi ke pemakamannya nanti siang-siang aja. Jangan malam-malam sudah itu bawa kemenyan. Setelahnya nomor buntut yang ditanya. Orang nanya data ke situ. Jangka waktunya. Ini kalau penelitian yang ada jangka waktunya. Misalnya meneliti mahasiswa dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah itu harus dijelasin. Disebutkan. Terus. Materi subjek studinya dan populasinya. Ini terkait dengan orangnya. Berapa banyak orang yang akan diteliti? Populasinya berapa? Sample yang diambil berapa banyak? Ya. Itu menjawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu yang satu H. Yaitu bagaimana cara melakukan penelitian? Ini dijawab di bab tiga. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan bikin TA itu bukan supaya lulus. Itu salah besar. Kenapa bikin TA sebagai syarat lulus? Bukan itu. Tujuan penelitian bukan itu. Kalau proposal. Ia. Sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir. Nah itu iya. Karena apa? Karena sebelum ke TA itu harus proposal dulu. Tapi tetap tujuan yang dimaksud di dalam penelitian itu bukan untuk syarat-syarat itu. Bukan. Tujuan penelitian itu keinginan-keinginan peneliti. Ya tadi. Yang dari rumusan masalah tadi. Kalau nanti penelitian itu ada indikator, ada variable. Perlu dijelasin juga disitu apa. Misalnya. Pengaruh. Judulnya ya. Pengaruh merek. Harga. Dan spesifikasi. Smartphone. Terhadap minat beli mahasiswa systemic palangkaraya. Misalnya judulnya seperti itu. Ini ingin meneliti apa pengaruh dari merek. Harga dan spesifikasi handphone, smartphone. Terhadap minat beli mahasiswa systemic palangkaraya. Itu ada variabelnya. Ada indikatornya. Nah itu dimasukin semua. Tujuannya mau ngapain dengan variabel itu. Kalau ada tiga seperti itu ya. Ada satu independen. Satu independen itu yang dipengaruhi. Yang mempengaruhinya tiga. Merek. Harga. Dan spesifikasi. Yang dipengaruhi apa? Minat beli. Itu nanti rumusan masalahnya banyak itu. Bukan cuma satu. Rumusan masalahnya nanti ada pengaruh harga. Eh pengaruh merek terhadap minat beli satu. Terus pengaruh harga terhadap minat beli. Pengaruh merek terhadap minat beli. Tiga sudah. Terus pengaruh merek dan harga. Pengaruh merek dan spesifikasi. Lima sudah. Pengaruh. Satu lagi ya. Pengaruh pengaruh harga dan spesifikasi terhadap minat beli. Yang terakhir. Tiga-tiganya digabung terhadap minat beli. Ada tujuh. Kalau pakai indikator itu ada tujuh nanti. Bahasannya juga ada tujuh. Tujuan penelitian harus sejalan dan sinkron dengan masalah penelitian. Yang dipormulasikan di dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Tujuan penelitian. Tujuannya itu adalah bentuknya pernyataan. Jadi tinggal ubah kalimatnya aja. Rumusan masalah tadi bentuknya pertanyaan. Oke sekarang dirubah kalimatnya itu menjadi pernyataan. Itulah tujuan. Sebenarnya kan gak terlalu pusing. Cuman kita aja yang mikirnya kesana kemari karena belum tahu. Setelah dikasih tahu dapat rumusan masalah. Rubah kalimatnya jadi pernyataan. Udah dapat tujuan. Jadi tujuan disebut dengan reset objektif. Kalau rumusan masalahnya satu tadi ya. Maka tujuannya juga satu. Nah kita lihat contoh tadi ya. Nih. Rumusan masalah yang saya bilang tanggung tadi. Ini mau ngapain dia sebelumnya gak tahu. Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi perpustakaan di SMK2 Palangkaraya. Apa? Masalahnya apa? Gak disebut. Oke. Tujuannya? Nah ini gak benar. Tujuan penelitiannya adalah sebagai referensi objek untuk membangun. Nah ini gak benar. Tadi rumusan masalahnya sudah kurang. Ini malah keluar dari jalurnya. Balik ke sini lagi. Ini rumusan masalahnya. Seperti ini. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi asip surat masuk dan keluar di situ? Ini masih kurang juga. Kenapa? Masalahnya gak ada apa? Tapi kita lihat ke tujuannya dia. Nah. Ini baru benar tujuannya. Membangun sistem informasi yang dapat membantu dan bermanfaat dalam memberikan kemudahan pengarsipan surat masuk dan keluar. Itu inti tujuannya. Maka. Cuman gak sinkron ini. Rumusan masalahnya sama tujuan. Harusnya. Tujuannya sudah benar begini. Ini jadikan rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat membantu? Begitu. Kelimatnya. Apa fenomenanya? Apa fenomenanya? Sambil. Menurut. 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 masalahnya dulu apa sudah membuat banyak layar menatiskan kemudian setelah sistem ini sistem ini berbasis perganjaan kemudian menyebabkan apa sistemnya akan menjadikan sistem ini nanti harus jelas dulu itu itu ada sesuatu yang aneh gak yang kelihatan disitu nah ada itu dirumuskan dulu itu apa apa itu yang anehnya itu apa yang tidak sesuai janjinya begini nyatanya begitu ada sesuatu kesenjangan kan ya sudah itu ada masalah sudah sudah oke itu tadi apa baru bisa dirumusin karena kalau gak tahu itu menuliskannya itu kan bisa ditulis dulu kalau di bayangan kita kita sudah tahu ketika kita melihat sesuatu itu ada sesuatu yang senjang itu kita sudah tahu sudah ada disini tapi nulis apa tulis apa sih sebetulnya dari situ nanti baru bisa merumuskan masalah dapat masalahnya itu jadi masalah gak apa soalnya 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 gak sesuai nanya jadi tidak ke dalam sistem oke ya bisa itu bisa namubak nanti namubak atau itu jadi cheat bahwa ternyata memang jebol kalau kayak gitu kalau bisa pakai cheat itu itu ipotesis ya harus dibuktikan nanti bisa aja kayak gitu tapi harus dibuktikan sekali lagi ya rumusan masalah jumlahnya harus sama dengan tujuan penelitian tujuan penelitian harus sama jumlahnya dengan hasil dan pembahasannya di dalam keempat dan harus sama juga dengan kesimpulan jadi dari rumusan masalah sampai dengan kesimpulan itu satu garis sama semua jumlahnya kalau dua dua semuanya tiga tiga semuanya satu satu semua seperti itu ya nah ini contohnya yang judul kemarin ya penerapan PSO untuk pemilihan parameter secara otomatis di SPM prediksi produksi padi ya di sini ada masalah penelitiannya ini pertanyaan penelitiannya pertanyaannya seberapa meningkat nah seberapa meningkat itu pertanyaannya akurasi metode SPM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter tujuannya apa menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai tadi kalau yang tadi surat menyurat tadi untuk membantu kemudahan pengarsipan ada tujuannya seperti itu ya nih seperti ini bagaimana peningkatan akurasinya ya yang ditanya adalah bagaimana peningkatan akurasinya apabila pemilihan arsitektur jaringan di otomatisasi menggunakan algoritma genetika ya jadi yang jadi tujuannya adalah efisiensi nanti efisiensi atau tidak kalau ini diterapkan gitu kalau seberapa itu berarti hubungannya sama angka nanti nah ketika meneliti itu yang saya banyak perhatikan katanya nanti di hipotesisnya ini kalau dengan sistem akan lebih efisien tapi ternyata tidak pernah dibuktikan efisien itu berarti ada sebelumnya ada afternya ada before before dan after sorry ya misalnya kalau sebelum pakai sistem prosesnya itu perlu waktu satu menit katanya dengan bantuan sistem nanti itu bisa dipercepat jadi lebih efisien tapi TA mahasiswa kebanyakan tidak membuktikan efisiennya tuh ngomongnya aja efisien buktinya mana nggak ada harusnya ketika sebelum pakai sistem ukur dulu berapa menit atau berapa detik setelah pakai sistem ukur lagi karena apa? karena berhentinya hanya sampai kepada membuatkan aplikasi padahal sudah tahu bahwa aplikasi itu bukan tujuan penelitian tujuannya adalah menyelesaikan masalah akhir masalahnya ini selesai apa nggak kalau diteliti kembali diukur lagi ternyata lebih pendek waktunya berarti bermanfaat nah itulah hasilnya berarti terbukti efisien ternyata ternyata manfaat penelitian manfaat penelitian itu adalah semua hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai itu manfaat kalau ternyata negatif hasilnya berarti tidak bermanfaat baik dari sisi teoretis maupun organisasi jadi isinya juga bukan mengulang memindahkan kalimat tujuan terus bisa pakai poin-poin nah manfaat itu ada dua ada manfaat secara teoretis akademis dan praktis pragmatis yang teoretis itu berkaitan dengan kontribusi terhadap pengetahuan biasanya ditulis bagi kantor bagi peneliti bagi systemic bagi ilmu pengetahuannya mana memang harus ada kontribusi untuk pengetahuan ini manfaat bagi penulis terus tapi tergantung sih ya karena kita mengikuti pedoman ya harusnya yang idealnya ada buat ilmu pengetahuan apa disini satu-satunya adalah ini menambah ilmu pengetahuan sebagai rujukan itu aja padahal kontribusinya apa kita kan sudah terjawab masalah kita nah kontribusinya itu masukin apa yaitu apa membantu mempermudah itu termasuk kontribusi tapi susah karena kita mengikut pedoman nggak tahu kalau punya saya dulu masukin nah boleh bilang berdasarkan uraian di atas kalau terbelakangnya sembilan halaman ini sudah ke-10 ini bab satu kan dari nomor satu boleh disebut uraian 9 halaman kalau cuman satu halaman apa yang diuraikan apanya kalau tiga pun sebetulnya masih belum tapi nggak apa-apalah kalau lima lah paling enggak bikinnya karena di dalamnya kan ada yang relepannya kan gitu nih nih kalau di tesis kemarin nih manfaat atau kegunaan bagi peneliti karena saya objeknya Bukalapak terus bagi masyarakat apa penelitian ini bagi ilmu pengetahuan apa nah seperti itu apa nanti di pertemuan selanjutnya kita lihat dulu strukturnya ya nanti sebelum pertemuannya saya share dulu penelitiannya kita fokusnya ke situ pengerjaan tugas selanjutnya pakai itu jadi harapannya proposalnya jadi ajukan PKL dulu kalau manfaatnya secara praktis pragmatis itu yang bikin software karena langsung ke masyarakat ya secara teoretis akademisnya apa harus ada Hai ambil aja dari tujuan itu bisa apa kata-kata tujuan itu apa kan membantu kan mempermudah dan seterusnya lah kalimatnya atau dapat efisiensi dan sebagainya saya masukkan ke situ bisa bisa ya nambah dong PRnya ingat ya nggak boleh berubah ya tergantung saya kalau saya bilang boleh berubah bisa nanti setelah setelah berikutnya atau berikutnya saya share yang punya saya biar sebagai gambaran karena ada berkaitan dengan cara ngutip segala nggak ada ya sudah cukup ya saya sampaikan terima kasih atas perhatian semuanya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh